Ada greget-greget nih di Miramar hari ini nih Ada apa? Ada apa dengan LG Define? Tapi mereka masih nomor satu Masih Tapi kalau Bore Ramji kena 10 poin kill ya Kebalem Kebalem Udah boleh ketar-ketir sih Nah ini dia untuk Miramar Total Kill ya Sebenarnya top 5 nya ada Locay, Keep, Siva Yang ini metode untuk juga menangsi Ranking Miramar masih dipegang oleh LG Define Setelah itu Di XG ya, cukup mengagetkan sebenarnya di XG Sharper dan juga ada Burirar serta ada Serbear So ya, Victor Price juga bagus Sebenarnya raportnya mereka Miramar From the feature yang gila, 15 poin Dan dari arah pesawat 11 Sekarang juga ada yang 4 Sementara siapa yang bakal menguasai Pegado Victor Price masih tetap ya Di area dari Power Grid Tumben loh From the feature yang masih tetap bersama Mereka bakal di HDP Terus mengarah ke area dari Graves Tidak Tidak Di HDP Tapi bukan pindah di HDP juga Adalah ke sebelumnya Hari kedua Dan lagi Lagi dan lagi Lagi loh Day Threat Harus knockdown satu orang dengan cukup cepat Sama lagi sama Angel Layas knocknya Persis sama Persis sama Ini kayak siaran ulang ya Iya siaran ulang kan Nah ini, 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 ini Kepot-kepotan Sabar, sabar, sabar Ini buru-buru diri mana nih, Victor? Buru-buru, buru-buru Takut-takut-takut Tidak. Kamu. Kamu. Lari Boy. Itu bisa itu kenok tuh. Bisa kenok. Tapi susah sih esks. Wadah. Hampir hampir. Cle, jatuh. Oh gila sih. Di impala. Oh gitu. Ini Los Leonis rame banget loh Los Leonis rame, terus area Sampartum juga rame Angel Airlines dari awal ya Mereka selalu dapetin momen-momen itu seperti yang sekarang kita liat bareng-bareng Ada aja bau benda ya kalo di miramar mereka ya Iya Itu dia Itu dia Tapi kalo tadi kan dia langsung dapet 3 tuh Ini dia belum dapet sama sekali Yang dikena kan masih bisa revive tuh Masih bisa di revive Ini mau dikasih barang, ini ngapain sih? Putar dulu, sabar Ula hula Gak bisa kemana-mana juga kan, sabar Lagi kunci Dapet kali 4 Kurang apa aja Lionis Kurang nikmat apa hidupmu dek Udah kita nontonin aja tuh mereka Wee udah mulai jalan dan langsung ditembakin Gak bisa ngabur lo, satu orang tumpang Yang keduanya bakal nyusu di arah belakang Satu hit lagi Ini nih Satu hit lagi kena udah Terus dia langsung bingung Selametin ga ya temen gue Selametin ga ya temen gue Gara-gara gue nyelametin dia Kena mulu nih Soalnya sama tadi Belmode juga yang kena Di match pertama Eh bukan nih Di match kedua Norinz Belmode nya masih Antik Ibu Patrick Mereka bakalan coba Ini ga ya? Rush ga ya? Oh engga loh Dilepas loh Dilepasin ya? Dilepasin, kayak Mereka kayak gak worth it Ngabis-ngabisnya resource aja Akhirnya mereka mundur Mending lanjut Letting aja Iya Eh by the way Zona belum keliatan ya? Siapa? Eh udah-udah-udah Zona udah keliatan Sudahlah Udah-udah udah keliatan Ya Tapi Los Leones bakalan menarik banget nih Oh ini rame banget Aku sih kayak Paling males ya Mau fight di Los Leones ya Kenapa? Kalau kita nge-nock orang Ya masih bakal di revive Oh iya Karena-karena gedungnya banyak Terus Begitu kita udah kelar nih ya Fightnya ya Lah Udah 12 menit ya Kok udah biru nih? Kok udah biru? Biasanya gitu Biasanya di Los Leones Makanya paling males ngeliatin Kalau fight di Los Leones Sama kayak di Yasnaya Polgiana Lebih slow Lebih slow di Giorgio Pol gak sih sebenernya Giorgio Pol Giorgio Pol Giorgio Pol lebih kenceng lah Di gudang apalagi Giorgio Pol atas ya Giorgio Pol atas ya Iya Giorgio Pol atas Sama kayak gini-gini Pokoknya yang punya bangunan-bangunan tinggi Strukturnya Terus padet-padet Padet ya Kayak gitu-gitu udah paling males lah Belum lagi kalo tiba-tiba ada tikus yang nyelinap di belakang pintu nih Lo udah ngecek nih Ah Tau mungkin temen-temenku udah masuk nih Tau mungkin ada orang Eh tau-tau ada yang nahan step Sip Sering lagi Kalaman publik ya Sering banget Kalaman publik ya Ya ampun Nahan step Nahan step 2 Ya Kok ada satu Temenmu dimana bos Nah ini Ini Dari day train Masih gak bisa gerak Masih gak bisa gerak Masih insecure Membayangin ya Dengan jarak kayak gitu aja Dia takut buat gerak Iya Jaraknya segitu loh Membayangin kalo jarak deket Seberapa sakitnya mereka nepak untuk jarak deket Oke Dia bakal balasan dilancarkan oleh Belmont karena kesel 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 Waduh 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 Kok gak elah kelar nih ya Ehm Kayaknya asik kalo pindah ke mob lain Soalnya Sepi juga ya Ngeliatin 5 menit Ngeliatin mereka berdua doang Hehehe Tapi aja lo lain selalu berantem loh Nge day train awal awal Oke Nah dikabulkan permintaan kelari Ini dia Victim Rise Dan juga Magic Betul sekali loh Tongke disini akan bertahan dengan satu buah batu yang ada di depannya Genforce Sudah mengunci visionnya ke arah Tongke Victim juga akan coba regroup sebentar lagi Dengan keuntungan high ground yang mereka miliki From the Future Lagi-lagi Masuk ke kandangnya Battle Arena Iya loh dua kali loh ini Eh Dua kali bener Battle Arena bukan Eh From the Future ya Oh iya bener dua kali masuk kandang Bener bener Ngusir ya ngusir ya Ngusir ya Dan terlihat sudah satu orang keluar tadi Tapi ya Cuma dibiarin begitu saja oleh Rido Yang penting kan gue dapet komponnya Iya Syukur-syukur dapet kill Ngusir mungkin Hehehe Dua kali loh Orang yang punya loh Orang yang punya loh Iya Kalau yang pertama Soalnya dia diliatin sama Rido Siapa yang ga males Hehehe Dari dia tunggu diram Nuardra Eddie Godmure Dan juga korreksi Oh iya beda ya Ya beda Memang beda Tadi di Ini mirip Rasanya mirip ya Yang lebih mirip sih kemarin Victim Iya Dua ya Soalnya memang ya Itu mirip sih Itu memang kembar Hehehe Total levelnya 14.000 loh Tapi untuk di Miramar Average point mereka sama Average killnya Sebenernya hitungannya lumayan kecil ya Kalau dibanding dengan top 3 lainnya Iya Kalau killnya Ya balik lagi sih Kayak Rata-rata 5 sebenernya udah bagus banget Ya rata-rata 5 udah bagus banget Bagus banget ya Wow Dxd disini berhasil Wih pake bose First blood Pake yang noise canceling ya Tau kan Tau 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 Mahal itu Gitu dia Mahal Hahaha Mobilnya Mobilnya Hehehe Gue gak bisa bayangin Pas mobilnya lagi mau turun gitu Dia lewati belakangnya Terus kulindus Oh knockdown Wah Gila Atau kan lagi muter gitu kan Muternya slow motion Ditebakin Dxcdar Dua-duanya kena Sip 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 banget Sip banget Fury akan coba mengejar ke arah unicorn Sepertinya Tapi unicorn Harusnya sih berhasil lari ya Tapi mereka sadar gak Ada satu orang Siapa sih merah-merah Oh Verox Di bawah Eh Asik banget dede Langsung clean shot Clean vision Clean shot langsung ke end juga Gak sadar Di belakangnya ada yang mantengin Itu kayaknya pasti temen-temannya udah teriak deh Weh belakang lu ada orang Belakang lu ada orang Belakang lu ada orang Tadi katanya di belakang kosong Kok ada orang Udah mulai Perpecahan terjadi Mulai Mulai Aku suka drama-drama pertikaian seperti ini Tapi lu seri kurus tip kan pasti kayak gitu juga kan Pasti ada lah Pasti ada Emang Aduh makanan wajib Makanan wajib Makanan wajib Tanya kosong tadi Kok ada orang sih Salah siapa nih Lo infonya kagak bener Oke dan Dengan beberapa tim yang sudah masuk ke dalam zona ini Akan menjadi Slow pace Iya Ini slow banget sih Ini tumben lho Minggu kedua ini slow banget Gak kayak minggu pertama ya gak sih om bawa Iya juga ya Iya kan Yang pertama itu masih ada smoke yang banyak Ada smoke Ampe gak keitung lagi Gak tau sih Minggu kedua mungkin lebih ke arah Kayak pertama mereka udah tau kan Oke ini pressure kayak gini Minggu kedua kita agak pelani tempo nya Kita coba sesuaiin dulu kan Mereka irama-iramanya Atau seperti apa Ya kan Pertama buat tim-tim Nanti di minggu yang ketiga Di minggu depan Itu bakal berubah lagi Nafas terakhir Bahkan bisa lebih cepet Karena kenapa ada tim-tim yang merasa Oke aku udah udah mungkin lolos sih Itu gitu kan Udah Bebas dong freestyle kita Tabrak aja kan Tabrak sundul jadi Terobos aja lah GG Jadi banteng Bisa tabrak kiri kanan Dxg disini kan Lagi ngeliatin Kadang-kadang kan kalo bisa minggu dan penonton Eh 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 sebentar 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 Itu Victim Rise Itu bakalan dikawal sama Dxg Gini kayaknya deh Oh sebelum mengawal Gini fine sebentar Wuhh ditinggal Langsung ditinggal Langsung ditinggal Namsi Namsi cover dari jauh Ih JN nya ninggal loh Nggak lo dikontes Nggak nggak dikontes Maju boy Victim Rise Dikat tegal from the future Aduh 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 Perang saudara disini Kenapa kalian gak minggir aja sih Oh iya Duel dari Dua wakil dari Indonesia Terjadi Victim Rise Sudah mulai mendekat dia Duel Dan from the future Bisa jadi mereka Mengalah ya untuk mundur Tapi gak ada tempat Buat kabur sih Ini harus Diperangin Sama masing-masing tim Jadi Victim Rise berhasil Mengusir Dari para pemain from the future Kabur langsung kabur Mau kemana gitu loh Ke atas Ke atas Ke atas Tapi ke atas kosong bener Oke disini sudah cukup sekarat Ini bener-bener sumpah 10 menit Kayak gak ada apa-apa loh beneran Cuman dua orang keculik udah Asik ya Asik banget Buat Buat Abis itu penontonnya bilang Fokus ke gamenya dong Gimana lo fokus Garing 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 Fokus game gimana Lo ngeliatin orang bawa mobil doang Garing 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 Eh orang bawa mobil muter-muter Nembak enggak Ngendok iya Nggak liat deh Ada dua tim sebelahan aja Cuman mereka bobo mobil doang Apa ya budi HDP yang tadinya Dihuni oleh Ini From the future Sudah ditinggalkan Dan akhirnya dihuni oleh Fury Oke Mau sampai mana lagi ya dia ya Kayaknya Diop dulu sih Soalnya kan sunannya juga center Maling Nanti lah Zona ke Empat kelima sih Udah mulai ribut Harusnya Maling kalo kayak gini juga Kebanyakan nahan-nahan dulu Kan Secara rotasi juga gak terlalu banyak effort Yang harus dilakuin Masing-masing udah punya komponenya sendiri-sendiri Tapi tinggal mereka Ngeliat aja Ngeliat aja Perluas visionnya Kira-kira Rotasi berikutnya Bakalan ke arah mana Sirkul berikutnya ke arah mana Dan Jalur yang mereka lewati Untuk Zona berikutnya itu Aman dari tim-tip Penculik atau Pegal atau enggak Pegal Oke dan phase kedua akan berakhir Sementara kita akan melihat phase yang ketiga Tiga keempat itu bakal cepet banget Karena bisa hitung 16 Mungkin bakal hilang Tiga sampai empat tim nanti Untuk phase tiga Masuk ke arah phase yang keempat Tapi sementara waktu Seluruh tim sudah berani dalam zona juga Di bagian atas ada airdrop Dekat dengan Hydra Gaming Belum tahu apakah mereka bakal ngambil atau enggak Lebih karena kita bakal melihat ya Tim dari Indonesia dulu Aman banget Hitung rise From the future Mereka masih berani zone Sementara untuk area dari HDP Dikuasai oleh Fury Ada Fury disana LG Define Mana mereka ya LG Define ya Jauh banget di atas Oke LG Define bakal masuk dari lautan Tapi gua gak tau sih Ini LG Define bakal berat banget Beda dengan Mungkin di minggu yang pertama hari kedua Dimana mereka selalu dapetin zone Mereka ada di tengah-tengah-tengah-tengah Kali ini Mereka yang harus bergerak Sementara San Martin Sudah mulai staking tim-tim lain Dan datang dari luar kota Betul sekali Tapi kepikiran gak sih From the future Nyesel gak ya ninggalin HDP Iya nyesel gak nyesel sih Itu sih Karena ada yang nunggu juga kan Tapi ya Setelahnya mereka masih deket banget Mereka masih deket banget Mereka masih deket banget dengan HDP Jadi Mereka masih bisa lah Buat nanti mungkin Retake area dari HDP nya Dan untuk Cerberus View Ini juga menguasai satu buah tempat Di arah dari utara LG Define sedang berduel Wuhh Ipan Susu Dan ada Ipan Susu Secure satu point kill Dua Oleh Ocarin tadi satu Oh satu iya Satunya lagi masih kenok ternyata Di knock Ipan di aku oleh Ocarin Boleh 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 Dan HDP Sebentar lagi akan rame LG Define Tidak akan menerobos pertahanan Dari Battle Arena Yang tersisa dua orang saja Joksi sudah cukup sekarat Dan akan terkena begitu saja Langsung di confirm kill Oleh GN di sini Dan dibalas dengan granat yang sangat cantik Tapi ternyata Battle Arena tidak sanggup Menahan gempuran dari LG Define Ya LG Define mereka terlalu banyak Sudah masuk ke bagian dalam Untuk merevive dua rekan yang sedang ter-knockdown Dari arah luar Victim Rise Mereka harus berhati-hati sih Lebih ke arah bahwa mereka harus mempertahankan Kompoan milik mereka sekarang Karena di luar sana Sudah ada tim lain yang bakal masuk ke bagian dalam Dan menabrak dari arah belakang Tapi LG Define juga harus berhati-hati Karena ada Ferox yang sudah melihat posisi mereka Satu orang tadi sempat di-knock oleh tim Ferox Ya tapi Ferox nya lebih ke arah Victim Rise dulu sih Kalau mereka mau aman Lebih aman lagi Ya mending tabrak Victim Rise Tabrak LG Define tuh Sudah keluar tembakan dari arah belakang Victim Rise Mereka bakal terpancing untuk membersihkan dulu Di area belakang Sedangkan LG Define Mereka punya peluang untuk bisa kabur Tapi LG Define masih parking mobil Di area dari Broken Wall Tampaknya mereka juga masih menunggu Waktu yang tepat untuk Masuk lebih dalam ke dalam zona Betul sekali dan ternyata di sisi lain MG Toke berhasil mengkenok Kim Siva Dan Mad Dog disini Berhasil mengkenok Milti Kim Siva juga tidak bisa berbuat banyak Harus juga menganggul Milti Gila Gila ini sih sepi banget bro Gila Lindro 15 menit Eh tapi sudah ada satu tim loh yang pulang Oke Nah ini nih Ini yang aku bilang tadi 3 ke 4 Itu bakal berdarah banget Mari kita hitung Berapa tim yang bakal tereliminasi Sementara untuk zonanya sendiri Sangat mengamankan ya Untuk Buriram Mereka sudah ada di bagian tengah 2 Tapi ini split yang gak terlalu baik juga Karena kalo sampai sewaktu-waktu Ada tim yang berani Untuk langsung nabrakin kompaun Itu bakal bahaya banget sih Buat Buriram Mereka bakal kehilangan Dua anggota secara berturut-turut Dan HDP HDP masih dipegang dengan sangat-sangat kuat Oleh Fury Mereka gak mau ngelepasin Center Untuk membuat pusatnya HDP Gak ada dosa Noarda ngelewatin Division X Gaming Dan langsung di confirm kill Begitu aja Menyisahkan Mobilnya doang dianterin Orangnya gak ada Orangnya Di belakang Mayatnya di belakang Mobilnya doang nyampe Gapapa lumayan lumayan Di VHK lo dianterin VHK lo dianterin Iya oke Fury Duel di HDP Wah Panas 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 Ronan disini harus tersungkur Ke tanah Cerberus Dan juga victim Rise Disini akan mencoba menggupur Pergerakan dari tim Verox Dua orang sudah di confirm kill Verox Tereliminasi Di posisi ke-15 Satu tim Sudah tereliminasi Lagi Tuans Disini Tampaknya day trade Juga gak Terlalu bisa Berbuat banyak Karena dua orang Sudah harus di confirm kill Team Indonesia Victim Rise Terjadi perang saudara Rido Kamal juga knockdown Oleh Rido Chimbo Ini juga tiga Sudah tumbang Satu balik ke lobby Dua ini Dua lagi knockdown Belum bisa di revive Victim Rise Tinggal satu Ada dimana Tinggal Genfoss Orang di Dan Ya ini mau gak mau Dan Genfoss lihat Wah satu Di confirm Langsung di secure Langsung di secure What Wah gila Genfoss bener-bener Genfoss Genfoss Is on fire Eh eh Bombnya kenek Konek Bombnya kenek Gitu Bombnya kenek Dilempar Bomb balasan Tapi ternyata Masih belum Kena Gipsy Danger Sudah kehilangan Setengah darahnya Dan belum bisa Menyelamatkan Kawan-kawannya Yang terkenok Wah Kepala Rido Sudah keliatan Wah Kena dari Genfoss Meskipun ini Perang saudara Tapi tetap seru Iya Tinggal Hexagon Dari arah belakang Dan ini Kerugian untuk Masing-masing tim Tinggal Satu Kangjago Untuk Vector Price Dan berhasil Disabu semuanya Oleh Hexagon Tapi ya Edward Kos Mahal banget Mahal sih Tidak Tim Indonesia Kenapa mereka harus Terkeketan sih Tapi seenggaknya Masih ada tim perwakilan dari Indonesia ya Prof. Pujar juga Masih bisa punya Nah ternyata dari Solol Disini berhasil mendapatkan McDog Tapi belum di confirm kill Karena coba mencari dulu Apakah Ada yang nemenin Dan bener aja Ada yang nemenin Dan akhirnya di confirm juga McDog nya LG Boss juga harus terkenok Oh iya 1001 sudah mulai Bertumbangan Angela Lions Dan Subang Untuk Cerberus Kali ini dengan 2 Kill Yang sudah didapatkan oleh mereka Juga ada Haisaki disana Dan lihat sih Buriram ini enak banget LG Define apalagi LG Define dari utara Diem diem mereka berhasil Termasuk Mereka dapetin kompon Dan bahkan gak ada yang mengganggu Sama sekali Pergerakan dari mereka Kalau mereka mau turun ke bagian selatan Dari map Para Polomot juga sama Mereka masih berada di bagian luar Jadi mereka bisa melakukan sandwich Dan lihat Disini LG Define Mereka bakal masuk secara pelan-pelan bersama Dengan Polomot Betul sekali Ini bener-bener sebuah keuntungan Untuk LG Define dengan para Polomot sih Dan di XD tinggal Nunggu aja Zona berikutnya Ke arah mana Dan kita akan lihat disini Dari Sharpery Sports juga Sudah sedikit terjepit Evil Patrick terkena zona Hai Saki juga harus kekulangan ke Lobby Flood Masih anteng aja di atas geteng HDP Santai-santai dulu di atas Uh, mau ngambil kah? Airdrop Helmvist Level 3 Ada MK 4 Wah MK sih Ambil sih Seger banget itu Seger-seger Aduh Mubazir itu kalo gak diambil ya MK Udah diantarin Mubazir banget kalo gak diambil Flood disini Masih nyaman Karena sebagian dari area HDP ini masih tercover oleh zona Hexagon Aduh Victim rise out From the future out Ya sama-sama benjut sih Ya Dua-duanya benjut ya Oke Jadi gak ada peningkatan untuk 9 sampai dengan 12 Si Jawa banget juga Untuk Purple Mode yang masih berjuang untuk bisa bertahan Tapi ingat dari Purple Mode sendiri Mereka masih survive Mereka sustain di luar sana Wah 4 pemain Gn Terkena headshot dari DXG Sangat open field sekali Dan kalo kita liat positioning dari Para pemain LG Defense sendiri Mereka ada di bagian luar Dan itu keliatan Kelihatan Ada Fury ada Flood yang berada di atas dari Gentek Dan sudah melakukan scoping Dan mengganti dengan SLR Bakal dibakar terlebih dahulu untuk mengeluarkan pemain tersebut Gak kena Gak masuk apinya Gak mau ngaket kepala juga Masih ditungguin Di bagian atas Disamperin loh Itu disamperin Wah Harus keluar Harus keluar sekarang Udah keliatan sedikit itu kepalanya Dari sisi lain ada bom yang sangat cantik Wuuu Angel Lions harus puas Di posisi ke-11 Double tap Dari Siapa tadi? Fury ya Insight Insight Tuan Sisi ini juga gak bisa bertahan dari granat yang dilemparkan oleh Daytrain Daytrain Unicorn Posisinya sangat-sangat terjepit Daytrain mulai menunjukkan tajinya Unicorn Cyber Dalam tereliminasi di posisi ke-10 Burirap akan mencoba fokus ke arah Purple Mood 1-1 sudah mulai bertumbangkan juga untuk phase yang ke-5 Semakin cepat Purple Moodnya Dari bagian luar akan memakan sandwich terhadap LG Define Tapi LG Define Mereka akan membersihkan bagian belakang terlebih dahulu Dan Purple Mood kembali Mereka yang harus tersandwich sekarang Dihajar dari berbagai sisi DxC membantu juga dari arah belakang Membuat Purple Mood Ada sedikit nafas untuk bisa bertahan dari serangan LG Define Dan zonanya Masih untuk LG Define Dan juga Purple Mood Just Moments Mendekati pertahanan dari LG Define Kalau dia punya grenades Itu bakal sangat asik sekali Karena di bawah sana adalah sebuah cekungan yang cukup tipis Ada Molotov kek Atau gak Granat kek Itu asik banget sih Sumpah Dari Insect sendiri juga berhasil menggenok satu orang Dari Wah ternyata yang memberikan bom terhadap LG Define adalah Fergus Satu orang sudah terkenok tapi tak mungkin masih bisa diselamatkan Oh ternyata enggak Dibantu oleh Purple Mood disini Posisi dari tim LG Define sudah cukup terjepit Orang sudah terkenok tapi ternyata dibalas Gila LG Define masih bisa bertahan ternyata dari arah belakang sudah DXC Dengan hujaman grenades Dan akhirnya Satu buah 3 point dari Long K untuk DXC berhasil menutup perlawanan LG Define DXC bukan bukan Siapa Purple Mood boleh seneng dikit tapi Gak bisa seneng-seneng banget sih Karena bisa sendirian aja Dan akan dicari Sama DXC disini Ya udah pada turun semuanya juga Ke bagian bawah Ini tadi Itu gak enak banget sih posisinya Dan Ternyata dari Fury masih aneng aja satu orang Flood ditaruh di atas genteng dan akan coba turun Akhirnya ini waktunya untuk tim Fury Melakukan rotasi Masuk ke dalam zona Karena HDP nya tidak lagi bisa dijadikan tepat Sehingga Mickey berhasil mendapatkan Fanotica Gak kena siapa-siapa Cerberus juga masih utuh Terisal 8 tim 22 orang Dimana itu 23 Ini bener-bener game yang Menurut gua Slow banget sih Ini minggu depan ya Bakal panas banget LG Define sekarang sudah stop di salat 47 point Iya betul Buriram Kalau bahkan ya Buriram bisa dapetin WWCD Itu bakal bagus banget Dan kayaknya sih ngangkatnya bakal ngangkat banget tuh Ngangkat banget di minggu depan Pokoknya gimana caranya LG Define harus susun Harus susun Motonya Motonya Buriram kayak gitu tuh minggu depan Tapi Tapi gimana ya Pembukaannya juga Miramar Miramar itu yang bahaya banget Karena momentum di Miramar beda dengan momentum di Wrangle Ya gitu sekali Dan nernyata dari para pemut disini masih bertahan Satu orang terakhir The Last Man Standing Just Moments Dan dari Fury juga sudah berhasil masuk sedikit demi sedikit ke area zona Sedikit lagi mereka juga akan bertemu dengan Tim Hydra Cerberus yang tersisa dua orang saja Split terlalu jauh menurut gua Tapi posisi mereka juga sudah terlihat oleh DXG Ini DXG lumayan enak Lumayan enak sih Buriram sekali lagi mengcover satu area gudang Yang masuk ke dalam zona ini Area gudang yang menurut gua kampone yang enak banget sih Untuk zona seperti ini Dan dari Fury nya juga sudah berada di bagian luarnya Dari Hydra Gaming sedang coba untuk di rush oleh mereka Stun Grenades masih melewati area dari jendela Dan uh terkena stun Grenades tadi Harus bertahan juga dan ada satu buah frag grenades Masuk melewati jendela Fury Mengamankan satu pemain tadi Masih knockdown masih bisa di revive Belum berhasil dibalikin ke lobby Tapi kali ini Ronon tidak akan membiarkan seharusnya Hal tersebut terjadi namun sedang dipegang juga grenade nya Mana grenade panci di lepar ke dalam Dan bahkan stun grenade nya membutakan diri sendiri Wih lepar pen gak tuh Oke dan itu dia tadi satu buah stun grenade Digerebak karena tinggal dua satu Gerebak sahur Yang kedua Dua Hilang dua Itu hampir tempatnya di tempat kemudian dia Ya gue kaget sih panci kaya lepar ya Panci lepar Dan Fury akhirnya berhasil untuk mengamankan satu buah compound Di sini Fury bakal berjuang mati-matian untuk bisa melejar Ketinggalan posisi mereka dan DXG mereka hanya tertahan di tas satu batu Bukan posisi yang bagus karena bakal kelihatan Seluruh pemain-pemain mereka kalau sedang berlari juga Dan satu dua Lima spok Enam spok Yang sudah lepaskan oleh DXG Untuk mendekati bagian utara dari zonanya Dan terlihat Kalau ada Subak yang lagi merayah Bwosana dan Detrad Belmont Tumbang satu demi satu Betul sekali dan ternyata malah Sherper Esports yang harus tereliminasi Satu tim terwipe out begitu saja Fury di sisa lain sudah mengumpulkan 8 point kill Serberus Esports tereliminasi oleh tim DXG Yang bersamaan itu juga sudah mengumpulkan 10 point kill Fury masih bertahan Pelan-pelan Setup dulu sedikit Looting sedikit Untuk menambah resourcenya Daytrap satu orang terakhir Launch Survivor nya Tersisa lima tim 13 orang di manit ke-26 Ini bener-bener game yang sangat-sangat slow Zona sudah mulai masuk ke phase 8 Kita akan lihat sebentar lagi Tentang lah Tas Tentap You are open field Mereka gak pernah pisah-pisah Kalau kita lihat ya Di match yang sebelumnya mereka ada di small hut bareng-bareng bertiga Sekarang pun mirip-mirip Mereka tetap dengan starting mereka stick together Mereka gak mau pisah sama sekali Dan sudah ada 6 smoke untuk membukakan jalan Entah apakah itu Hydra Gaming yang bakal survive nantinya Karena DX juga bakal masuk dari arah belakangnya Dan ya Fury sudah menyelinap masuk melewati area dari smoke ini Dan terlihat kakinya langsung dispray oleh Inside Tinggal satu sebenarnya dari Hydra Gaming dan di backstab dari Burira Koneksi dari arah belakang Betul sekali Tapi itu karena mereka menganut peribahasa Indonesia gak sih? Bersatu kita tunggu Berserai kita runtuh Berserai kita tetap tunggu Karena sekarang baru milenial punya Oh iya sih Sip 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 Milenial dengan individualismenya mereka yang sangat tinggi ya Dan Fury satu pemain survive di XG Ternyata masih stay Strong banget dan juga day trade Akhirnya ya day trade disini awal-awal Harus tumbang Perjuangan mereka untuk bisa masuk ke top 4 begitu panjang Dan akhirnya kita melihat top 4 kita Terjun bebas Masih bertahan 2-3-4 nih Oh iya 2-3-4 Dan bahkan Kalau Buriram dapetin WBCD 1-2-3-4-5 Kayaknya belum sih Belum-belum Belum Eh dada poinnya sama Poinnya sama dengan LG Defense Kalau dia WBCD tapi dapetin moin kill Semuanya ya Tambah 5 ya Tambah 5 ya Kok dapet Oh gak nyampe Beda 1 Beda 1 1-4-7 Oh Buriram kan? Udah bingung-bingung Nanti aja dia ngitungnya Ah Buriram dapet 5 kill Dapet WBCD 15 Udah itu sama Poinnya Poinnya sama dengan itu Oh iya Emang Buriram sekarang udah kill berapa? Belum tau Tapi tambah 5 aja Tambah 5 aja Bang pindahin ke Buriram Bang 2 Tidak masalah itu Kayak ini hitung aja sekarang Nanti udah poin update Oke dan Fury Oke jadi Ya tetep LG Define Jelas sih Fury Fury sakit banget loh ini Inside last player dari Fury Berhasil untuk menokan 2 pemain langsung Dan winner-winner chicken dinner Untuk Fury Ram United Esports Meskipun begitu Mereka belum bisa menggeser LG Define Yang meraih posisinya pertama Tapi Bisa kita pastikan bahwa Next weeknya Atau minggu depan Ini bakal panas banget Panas Panas-panasnya Terutama untuk Fury Ram dan juga LG Define Dan buat kalian Jangan lupa Karena ada reading code Di pojok kiri atas Iya silahkan kalian Terdip Untuk reading code nya Dan ya Minggu depan juga masih Masih bakal ada ya Untuk reading code nya Jadi pastikan kalian Semoga selesai Terus Untuk minggu depan Kalian kita bakal Kita bakal setan Mungkin yang sabar Sima minggu depan Enggak ada aku 2 hari Atau hari itu apa 2 Sudah ada 2 hari 2 hari Dulu kenapa gua ada Kalau waktu itu Nanti kita di balik layar saja Oke jadi Jadi Itu dia Untuk match ke 16 kita Gak terlalu didokasi oleh satu tim Tapi balik lagi ya Contoh lagi kita bener Burirap Burirap 2 kali Back to back juga Ya Apa hebat aku kalau berapa Oh wawah ini boleh-boleh Oke jadi di Satu dua tadi Kalau kita lihat Mukaannya didapetin oleh Purple Mood Setelah itu Burirap 2 kali Berturut-turut juga Langsung untuk dapat Terima kasih